ya ya terus 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 makanya jangan mencoba merampok di daerah ini oke selamat datang lagi di tropico 6 indonesia by wali kota gaming kita lanjut lagi episode sebelumnya kali ini episode 2 ya gameplay episode 2 episode sebelumnya itu gue kalau gak salah mau memenuhi kebutuhan perdagangan ya dengan keluarga kerajaan ya dengan kolonial apa nih the crown maksud gue the crown kita lanjutin aja nih kalau gak salah kemarin itu gue kekurangan pekerja ya untuk kerja disini nih ya perkebunan gula disini udah udah penuh nih udah banyak yang kerja disini masih 4 ya masih butuh 4 pekerja kenapa belia belum dateng nih pekerjanya nih ini kita cek dulu aja alamanak kita lihat vakan job 5 ya ada lowongan pekerjaan 5 tapi ada pengangguran 16 orang ini harus udah udah nyampe nih sekarang nih gue gak tau juga nih kenapa belum sampe juga dan seperti kita perlu bangun rumah lagi disini karena apa karena kalau yang barusan gue lihat sih ini ada udah ada 6 orang ya walaupun ini masih ada yang kosong cuma ini setau gue untuk satu keluarga dua doang gitu maksimumnya satu keluarga nih ini satu keluarga tuh dua orang gitu loh disini jadi harus gua bangun tempat tinggal tambahan ini ada lagi nih revolutionary demand ini mah kita accept aja ini udah pasti terpenuhi ya gak kecil itu kita soalnya banyak banget udah produksi jagung tuh kita udah banyak banget disini mungkin kita ada baiknya lihat dulu juga ya kan kita udah udah dapet renakan nih ini ini kan salah satu permintaan the royal family the crown adalah kita ngirim leather ya ngirim leather itu kulit hewan karena udah ada peternakannya ini disini gua pause dulu sementara kan kemarin gara-gara ada bajak laut menyerang jadi mereka harus ikut membela tropico 6 kita gitu ini juga gua play lagi terus gua bangun aja ada pabrik ya industri untuk kulit kalau nggak salah namanya ternary ini kan ada ram ram ini kan gula ya proses gula memproses gula untuk memproduksi ram kalau ram bermula ini dia memproses apa nih loks kayu ya untuk memproduksi papan mungkin planks itu nah ini ternary ini image pollution ya iyalah nggak apa-apalah nggak ada pilihan kan kita mungkin mau bangun di daerah sekitar sini aja ya usah jauh-jauh lah mungkin tapi jangan-jangan di deketin ini sebaiknya nih jadi deket rumah tepat tinggal gitu mungkin di sini aja nih ya di sini aja kita bikinnya nah ini dia kan terus kita lihat lagi nih Apakah di awam anak ini ada homeless citizen ini gua heran ya ini memang gampang banget buat menjadi homeless orang-orang di sini jadi homeless setizen nya itu ada homeless families deh homeless families ada tiga tiga keluarga ya bahkan oh bahkan ada yang kurang kaya tapi homeless ini nih homeless dia orang kaya lho well off kan wealthnya mana nih orangnya gua penasaran ya on the way to bank house oh dia udah dapet tempat tinggal bank house ya kan mungkin gimana sih caranya oh ini nih gua mau lihat dia kerjaannya apa sih wah nggak ngerti gua dia pada ini ini loh tadi orang itu yang homeless ini ini kasian juga ya oh dia orang kaya tapi homeless gitu kan aneh ya kerjanya pun di Wutimster office berarti dia PNS gitu kan tapi semuanya sih di sini kerjanya buat pemerintah sih nggak ada yang buat swasta orang kita semua bangun ya nggak iya ya oke oke nanti kita bikin bangunan ini aja rumah yang khusus orang kaya atau orang yang keluarga menengah atau jangan nanti-nanti lagi lah ya sekarang aja oh ini kita dikasih peringatan nih mandat kita mau berakhir dan kita harus melakukan perdagangan dengan secepatnya waduh kita open trade screen lah kita langsung ini aja lah langsung mengadakan perdagangan aja mau ini kek coconut ya pineapple waduh padahal tadi masih bisa ya ini loh dagang sugar loh sekarang nggak bisa lagi loh ini coconut coconut aja lah ya kalau gitu ya sign contract ya udah kita udah tanda tangan perjanjian karena dimintanya coconut sekarang kita ganti lagi profesinya nih kita bikin coconut coconut itu pakai coconut harvester ya itu bisa di gua udah bangun di sini nih nih ganti-ganti mulu jadinya ya nah sehingga karena coconut harvesternya lagi dibangun jadi kita mungkin nanti kalau misalnya kekurangan pekerja kita non-aktifin aja dulu produsen sugar yang ada di sini ya kita lihat lagi nih almanak apakah unemployed masih 6 masih 6 sih masih 6 sih masih aman lah ini kita cepetin nih nggak bisa nunggu-nunggu lagi nih terus kita bikin coconutnya 2 kali ya soalnya ini kita butuh berdagang secepatnya gitu sama keluarga itu keluarga kerajaan kenapa karena dia yang memperpanjang mandat kita di sini ada kayak semacam mandat gitu ya ini gua taruh mana nih ya oke oke gua gua taruh gini aja lah baru gua bikin jalan ya kan nah ini gini ini udah ada yang kerja di sini 6 orang butuhnya mungkin kita tungguin aja lah sabar memang belum nyampe tempat kerja mungkin mana nih kita cepetin nih biar nggak lama-lama wow udah jadi kan terus di sini tiba-tiba langsung banyak gelandangan yang homeless nih di sini brok ya karena brok deh oh ini homeless di sini karena brok ya kan karena memang miskin gitu ini jadi kita bangun aja nih rumah lagi mungkin bank house lagi ya tapi bank house nya kali ini kita bikinnya mungkin kayak gini tapi kita bikinnya kali ini gratis gitu jadi kita nggak menerapkan uang sewa kita bikin stack them higher biar kalau dia muat lebih banyak tapi gratis gitu ya kan langsung hilang nih nanti di sini nih nih mereka nggak mau kan bener langsung nggak ada lagi tinggal di sini nih ini inisiatifnya tinggi juga orang-orang di sini ya kalau nggak ada tempat tinggal bikin gubuk demo kek apa kek gitu ya ini udah mulai nggak ada lagi ya yang tinggal sembarangan walaupun dia miskin nggak masalah Anda miskin bukan masalah kita akan sediakan selalu rumahan buat Anda ini kita bangun juga nih rumahnya agak kecil terus kita bikin little Eden eh bukan ini nggak bisa digratisin cuma bisa ini doang yang bank house yang digratisin Iya kita bikin di mana ya sinilah kita bikin gratis juga ya atau nggak perlu ya ini kan juga gubuknya udah nggak ada nih ya kan terus kita pantau lagi nih ini pabrik kulitnya udah mulai lebih berproduksi nih terus kita mungkin bakalan produksi kita perkencang aja nih pakai work mode-nya the more the better karena kita mau ngejar kewajiban kita untuk The Crown ya kan The Crown itu dia minta perdagangan dengan kita tuh gue ada tanda tangan kanan ya ini yang udah gue tanda tanganin gue sudah berjanji akan mengirimkan sebanyak 400 kokonat dengan upah yang udah tersedia di sini itu satu setiap 1000 1000 unit kokonat gue dapat 1650 dolar eh sorry sorry stand itu standarnya ini gue dapetnya malah 1700 gitu 5% di atas harga standar jadi ini kita cepetin aja ini ya ini udah cukup belum ya Oh ya ini kita play lagi juga nih terus kita juga kan udah bangun ini ya udah bangun kokonat eh tadi kokonat ya tadi kokonat kan yang kita tanda tanganin ya Oh iya iya bukan kulit ya yang kulit nggak jadi Oh sama sugar 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 juga lah ya kita kan udah punya ini udah punya uh nggak bisa nih mana nih Tobacco Wall rum pineapple sugar aja lah ya kita kan udah punya perkebunan sugar gitu Wedian 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 ada pasukan nggak jelas lagi nih pasukan pemberontaknya waduh tapi corn ya kita mau gusur sih ini rencananya sih ya kita mau gusur aja nih soalnya kita mau fokus atroduksi gula disini gue salah bangun BTW coy gue salah membangun salah membangunnya jadi kita gusur dulu sorry guys kita gusur dulu nih bangunan ini eh nggak bisa ya cannot demolish building Oh karena lagi diserang jadi nggak bisa digusur yaudahlah biarin aja oh iya bisa-bisa sekarang aneh terus kita bikin ini plantation tapi sugar gitu ini gue salah klik gitu di episode sebelumnya ya mungkin gue bikin di yep disini gue bikin nih gua quick build biar langsung terbangun nah ini dia tuntutan dari kaum revolusioner gue disuruh menyelesaikan misi raid ya lud yaudahlah terima-terima aja lah Wong nanti kelompok revolusioner ini yang bakal bantu kita untuk nanti ada ada istilahnya disini ada event kemerdekaan gitu ada event kemerdekaan jadi kita lepas dari pejajahnya dari the crown jadi the crown itu nggak nggak berhak lagi memerintah atas kita jadi nggak usah ada perlu perpanjangan mandat tapi yang nanti terjadi adalah kita perlu melakukan voting atau pemilu dan disini trade routes kita udah kelar ya dengan the crown ya kan terus kita pilih sesudah pilih apa nih kita pilih yang ini lah ya mandate time ya kita pilih mandate time 18 bulan lagi kita perpanjang gitu lah istilahnya kita mungkin bakal bangun lagi perkebunan karena disini kita udah kebanyakan pengangguran gitu daripada banyak pengangguran terus jadi beban negara ya kita bikin aja apa gitu perkebunan apa yang penting mereka ada usahanya kan bisa pilih sugar lagi sugar disini atau mungkin kita produksi yang lain lah ya jangan itu doang cocoa cocoa tuh coklat ya berarti ya ini banana banana kita udah ada nih pineapple oh pineapple pineapple dan cocoa lah sebelah sini nanti pineapple dan cocoa dan cotton ya dan rubber oh iya ya berarti ini kita bikin jalan raya lagi nih sebelah sini nih kita bikin ke belakang sini yips oh mungkin sampai sini ya kan terus sampai sini nah sampai sini terus gua lurusin sampai sini ya ini nah terus kita bikin aja perkebunan perkebunan baru kita bikin yang kokoa tadi kan kokoa ya semuanya ya kokoa mungkin disebelah sini aja wah tapi ini ada benteng nih kegusur sebagian tanahnya nih mungkin yaudahlah nggak apa-apa ya kan sini ya cuma kegusur dua aja ini kokoa ya kan gua membangun empat lah empat jenis yang beda lah plantation lagi selain cocoa gua mau bikin pineapple pineapple tadi disini bisa ya pineapple oke terus selain pineapple gua bikin lagi plantation nya sugar sugar udah udah punya kita ya dua malah kokoa atau bako kok enggak koki enggak cotton sama rubber cotton dulu dah cotton dulu ya kita bikin cotton mungkin sebelah sini nih ya kan terus sama yang terakhir rubber plantation lagi terus kita bikin rubber jadi kita punya sumber daya yang lengkap gitu sumber daya yang lengkap kita punya semua mungkin disini gua bakal bikin di kayak gini ya nah ini agak miring aja gitu nanti kita bikin jalan raya aja lagi tambahan nah ini kita bikin disini biar maksimal gitu kan maksud gua ini baru kita bikin di tengah sini ya kan nah ini kokonatnya udah oke udah 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 selesai terus kita bikin dulu nih jalan disini ya nah ini dia kan langsung agresif nih kita nih biar suasana ada pangan gitu oh iya btw gua dapet juga tips kemarin ya dari salah satu temen gua jadi katanya kalau disini kalau misalnya kekurangan pekerja ada ediks yang membuat ah bukan ediks ya ada peraturan yang bisa membuat imigrannya itu tambah banyak gitu kalau nggak saya ini nih panel koloni ya jadi dia bisa meningkatkan imigrasi rate ya jadi dia bisa meningkatkan arus di imigrasi tuh sebesar 50% tapi ada kemungkinan dari setiap orang yang berimigrasi ke tropico itu ada kemungkinan meningkat sebesar 300% kalau dia itu kriminal gitu jadi ya memang kita nggak akan kekurangan pekerja disini cuma ada kemungkinan besar dia itu kriminal jadi ya ada kekurangan ada kelebihannya gitu ini banyak banget ya yang kita bangun ya ini apa nih ya udah iya kita bikin nih residential building ini gua juga mau bikin ini disini oh iya kita bikin dua ya buat orang-orang yang kerja di perkebunan ini ya ya kan biar-biar nggak terlalu jauh gitu nanti malah mereka ngegembel lagi kan disitu kan kalau terlalu jauh tapi ini lama banget ya proses pembangunannya kita lihat lagi almanak unemployed citizen ada delapan jadi pengangguran kita delapan tapi loongan kerja kita ada delapan belas sebenarnya berarti loongan pekerjanya kebanyakan ini iya nggak sih kebanyakan ini loongan pekerjaannya ini kita kurangin dimana ya fort ya kita butuh tentara banyak tapi ya kalau kita kurangin fort nanti kita kalau diserang nanti gimana gitu kita dari crown nih dia minta lagi nih untuk membangun dungeon ya udah nggak papa kita nurut aja ya siap bos kita nurut bos kita suruh bikin dungeon supaya bisa dapat main day time lagi job quality enables you and police to arrest people oh iya iya tapi ini bermanfaat sih jadi kalau kita udah membangun ini kita bisa menangkap orang-orang jahat gitu lah istilahnya ya kan jadi kita bangun aja nggak papa tapi jauh aja dari perumahan ya mungkin gue bakal bangun disini mungkin nah ini kan ini gue quick build aja extend main day time by 18 month jadi dengan bangunan ini nanti gue bisa nangkap penjahat-penjahat gitu nah terus gue mau lanjut lagi di tadi kan gue udah bilang ya ke kalian kita butuh apa nih aduh kita diserang lagi kita diserang lagi mana nih mana nih penyerangnya ini bajak laut lagi nih sekali nih gila banyak banget bajak laut disini tuh kita kekurangan tentara ya BTW nggak ada ya kita nggak kekurangan tentara sih untungnya sih ini langsung ada nih di bela nih bela negara nih ya waduh waduh tuh aparat keamanan tuh langsung kan oh ini dia nih oh ini di bajak lautnya nih langsung tuh kita kepung dari belakang dan depan tuh ya kan nah kan kalau kayak gini udah pasti kalah mereka kita menang jumlah soalnya kita tembak dari depan dan belakang tuh ya ya terus 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 makanya jangan jangan mencoba merampok di daerah ini itulah sebabnya kan oke kan udah berhasil nih berkali-kali aparat keamanan kita berhasil meringkus para ces cukup gitu terus ada lagi nih trade route with the crown oke nggak apa-apa yang penting kan menghasilkan cuan gitu selama perdagangannya menghasilkan cuan kita turutin aja ya tapi sebelum itu kita ini dulu lah aktifin dulu research ya kita mau bikin supaya library kita ini kita buka research screen kita tuh butuh banget penal koloni ya kita masih butuh 194 poin knowledge lagi supaya bisa penal koloni supaya nanti imigrasinya itu atau orang-orang yang datang itu makin banyak ya kan karena selama ini cuma yang datang tuh cuma 10 tiap kali kapal perdagangan kita tuh datang ya ke kota ini yang datang tuh cuma 10 10 9 gitu kan jadi nanti kalau misalnya kita aktifin penel koloni itu nanti bakal lebih banyak lagi orang yang datang ke kota kita ini ya untuk jadi penduduk disini karena apa karena kalau misalnya kalian lihat nih ya di perkebunan ini kita udah kekurangan pekerjaan ya jadi kan gue udah selesai nih bangun perkebunan ya tapi masing-masing perkebunan ini cuma satu orang gitu yang kerja ya kan tuh nggak maksimal ini kalau kayak gini makanya kita butuh bangun itu ya butuh lebih banyak penduduk terus kita ngapain lagi nih kalau gitu nih rates ya oh iya kan tadi kan kita disuruh ngeloot kan disini oh iya ya kita suruh ngeloot jadi kita buka rates terus kita disuruh ngeloot berarti kalau mau ngeloot atau ngereach itu kalau nggak salah ke ini ya kebangunan bajak laut tuh bajak laut dateng lagi tuh bajak laut dateng lagi gila banyak banget yang dateng ya untung aja tentara kita banyak aneh nih kita juga punya bajak laut sendiri gitu cuma bukan buat ngerampok diri kita sendiri iya kan tapi buat ngelaksanain misi-misi yang dikasih atau dituntut oleh rakyat kita gitu terus kita disuruh ngapain disini rates kan ratesnya tapi kagak jelas ya kita suruh ngerate sepan ya kita baca lagi dah complete the root rate ya kan loot kan oh iya nih ya lootnya terserah nih mau apa nih banyak pilihannya kalau gue mungkin lebih ke inilah coffee corn dan gold karena kita nggak punya emas kan rate point kita betul udah banyak ya 13.000 jadi mungkin gue bakal klik seluruh lootnya oh nggak 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 gue nggak butuh ini gue nggak butuh ini juga gue butuhnya duit ya habis ini kita bakal ngeloot duit oke kita biarin aja para bajak laut kita bekerja tuai job dashnya masing-masing terus ini masih masih under attack ya mana ini tuh masih aparat keamanan belum mampu melumpuhkan ini ya belum mampu melumpuhkan para begundal-begundal ini tuh kan ini jangan-jangan kita kalah kali ini coba kita klik dulu lah oh nggak sih kayaknya kita unggul di pertarungan kali ini tuh dia udah udah mati satu kita masih empat ya oh kita juga udah mati satu nih barusan ini terus btw ini parah banget menurut gue ya karena di almana kita ini kalau kita lihat penganggurannya itu nggak ada memang memang bagus sih sebenarnya artinya tapi vakan jobsnya 50 artinya ada 50 lapangan pekerjaan yang kosong jadi ini sebenernya gawat karena uang kita keluar buat biaya perawat biaya operasional biaya operasional dari setiap bangunan di sini termasuk bangunan-bangunan produksi gitu tapi yang kerjain nggak ada gitu mau bazir gitu kan dan untungnya barusan gue dapet notifikasi juga kita research complete penal colony jadi kita langsung bisa mengaktifkan penal colony ini dia kita aktifkan aja jadi nanti imigrasinya bakal lebih banyak lagi jadi bakal lebih banyak orang yang datang ke Tropico walaupun ada kemungkinan 300% mereka itu kriminal tidak masalah ya karena kalaupun nanti mereka kriminal kita udah bangun penjara di sini yang saat ini masih kosong belum kepake dan bahkan belum ada yang kerja di situ jadi kalau misalkan pun mereka datang kita bakalan membuat mereka di penjara gitu mungkin ini kita pause dulu lah kita pause dulu biar nggak mengeluarkan uang begitu banyak gitu kan nah ini trade routesnya udah complete lagi nih kita nih udah berhasil melaksanakan kewajiban kita terus kita disuruh pilih lagi kalau gue sih lebih pilih eksten main day time ya nggak jadi 3 tahun nih kita nih bisa disini kita lihat ya kita masih punya mandat waktu mandat 3 tahun nah berhubung kita lagi nggak ada perjanjian apa-apa kita bikin ini lagi perjanjian perdagangan lagi kita cari nih yang mana nih yang harganya lagi mahal kita pilih ini aja banana ya kita kan produksi banyak pisang tuh terus sama corn juga nih lagi mahal-mahalnya 20 persen harga standar kita bikin aja 17 ribu lah ya kan terus leater leater kita punya nggak kita produksi nggak sih kalau nggak salah produksi sih kita sih leater ya kan kita udah punya kan bangunannya dan mumpung harga yang mahal juga nih mungkin gua bikin perjanjian 6000 kali ya ya 6000 ini kali ya ya lah nekat-nekatan aja lah gue bikin 6000 aja lah oke purchase oh ya jadi perjanjian perdagangan itu kita bisa beli ya slotnya udah udah cukup lah terus open trade screen lagi kita bisa produksi apa lagi nih kan kita punya peternakan ya kan terus dia memproduksi daging juga jadi kita bakalan perdagang daging juga gitu mungkin gitu mumpung harganya mahal gitu kan toh nggak ada batasan waktu kok jadi nanti harga harga yang dijual oleh bangunan produksi kita ini ya kan karena dia ini dia memproduksi apa nih range range itu kan ini ya peternakan dia memproduksi daging dan kulit mentah atau height sedangkan dagingnya itu selama ini memang dikirp dijual sih udah melalui pelabuhan ini udah dijual sih cuma bukan ke the crown nah barusan gua lihat the crownnya itu lagi mau ngebeli barang-barang itu dengan harga lebih mahal 20% di atas harga standar jadi ya why not gitu kan dan disini juga kita bisa jual tobacco ya kan tobacco terus rum coffee gold cuma kita lagi nggak produksi satu pun barang yang ada di sini gitu jadi kita buat apa gitu kan kita melakukan perjanjian perdagangan tapi kita nggak produksi barangnya nanti malah kita nggak bisa ini lagi slotnya malah penuh gitu malah nggak bisa mengadakan perjanjian dengan pihak lain lagi padahal misalnya pihak lain itu lagi lagi mau beli barang sesuatu itu dengan harga yang lebih mahal ya kita rugi nantinya dan tadi kebijakan imigrasi kita ini udah mulai berdampak ya jadi yang biasanya datang sekali pesawat eh sorry sekali kapal perdagangan kita itu datang itu bawah 9 orang atau 10 orang kali ini udah datang 15 orang BTW kalau nggak salah kita bisa bangun security checkpoint tapi itu bukan di kita kan masih ini ya masih zaman kolonial ini ya nanti security checkpoint itu bisa kita bangun buat nangkep atau mendeteksi kriminal gitu ngeliat ya kapalnya merapat dia bakal bawa barang dagangan kita dan masukin imigran baru gitu terus apa nih fulfill trade route with the crown wow ini kesalahan gua nih kayaknya nih kan katanya suruh fulfill trade with the crown ya tapi gua bikin trade screen coba gua bikin buka trade screen lagi nih cuma kan gua perjanjiannya 4800 berarti bakalan lama ini menuhinnya nih wah salah gua ini berarti kita memang perlu lebih banyak ini lagi ya lebih banyak imigran lagi nih buat memproduksi buat bekerja dan berproduksi gitu ini untungnya mereka udah datang nih buat bekerja dan mungkin saatnya juga kita meriksa homeless citizen ya keadaan perumahan juga ini kan mereka datang banyak nih butuh tempat tinggal gitu kan dan kalau kita lihat nih kita klik lah salah satu orang aja nih ini dia poor ya poor tapi dia udah punya udah dapet tempat duduk eh sorry tempat tinggal kita klik lagi nih imigran baru sana yang datang poor juga dia asalnya asalnya Belanda ya kan dia kerjanya di plantation tinggal di bank house bank house mana nih kok bank house yang ini oh dia mau kerja di ini di pabrik gula ya eh di pertumbuhan gula ya di sini ya oh iya nggak apa-apa lah bagus-bagus terus untuk pergumunan yang di sini nih yang baru kita bangun kan banyak banget nih ini masih kosong ya masih kosong pekerjaannya dan kita lihat lagi almanak almanak kita tuh masih ada lubang pekerjaan kosong 31 orang gitu kita masih butuh 31 orang lagi lama ini dan kita lihat ya ada special citizen dan tiga ada special citizen kita tuh udah terdeteksi 13 orang yang kriminal workplace kriminal workplace kriminal workplace kriminal kalau kriminal ngapain mereka inside timster office on way to plantation gua nggak ngerti dah ini dia on way to plantation kan berarti kan dia mau coba dah gua-gua lihat dulu ya salah satunya ya dia lagi berpergian menuju kemana nah ini dia orang ini well off padahal dia orang kaya loh dia lagi menuju ke plantation ya komnya di country house terus pekerjaannya tapi kriminal dia ngapain coba ke plantation inside plantation nih dia udah masuk plantation abis itu keluar lagi mungkin dia ngerampok plantation atau pemalakan gitu loh gua nggak ngerti juga sih tuh kan belum apa-apa lagi kita diserang lagi sama bajak laut tuh pirates attacking tropico malah ada dua tempat nih yang diserang nih yang pertama ini yang kedua ini ya kan ini dia nih kita diserang dari dua front sekaligus nih ada dua kapal mereka tuh lihat tuh ada dua kapal terus pasukan keamanan kita langsung mencegat mereka nih ya lihat nih ya kan langsung dikejar terus kalau nggak saya kita punya dua squad tentara ya dari force ini ya harusnya sih mereka nyerang membela yang ini juga nih harusnya mereka menghalangi bajak laut yang ini juga nih ini kira-kira bakal keluar nggak tentara yang dua-duanya nih yang satu lagi bukan ya malah kesini bang 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 mereka malah ngepain keroyokan aduh ini untuk pertama kalinya nih kita bakal kalah nih karena apa karena kita kekurangan tentara ya disini ya mungkin kita bangun ini lagi deh di sebelah sini ya kita bangun bangunan militer lagi tapi kali ini guard tower mungkin guard towernya kita bangun di sebelah sini dan kita langsung kick build syukur-syukur ada yang kerja lah disitu langsung atau kita langsung hire foreign worker nah ini dia tuh kan wih ya udah ada yang kerja nih disini udah kita udah punya 3 tentara disini ini tentara kita yang disana gimana mereka langsung lari ya ngelari mereka mau ngebantuin temen yang ada disini ya kan tuh tentaranya yang ada di watchtower lagi nembakin ini nembakin para para bajak laut yang ada di bawah dan bentar lagi bakal dateng pasukan tambahan nah ini dia akan pasukan tambahannya dateng deh buat ngebantuin watchtower ini ya mampus lu nah kan kalah baru ini bagus kita menang ini yaps kita menang terus kita betulin kita betulin juga ini bentengnya ya eh benteng lagi apa sih namanya wugar tower mungkin sampai sini dulu ya episode ini kita udah ngapain aja nih berarti sejauh ini kita udah ekspansi ini ya perkebunan kita udah bikin perkebunan baru disini ya kan terus kita juga udah ngebangun ini penjara tapi penjaranya kali ini kita pause dulu karena kita lagi kekurangan pekerja gitu dan kita juga udah ngebangun ini watchtower ini ya kita udah ngebangun watchtower ini sebagai tambahan bangunan untuk tempat tentara-tentara kita berjaga gitu dan di episode ini juga kita pertama kali juga diserang di dua titik sekaligus sama pejak laut gitu jadi disini gue juga baru tau ternyata kita mungkin butuh buat nempatin tentara kita secara merata gitu di seluruh wilayah tropicosik sini ya oke sampai situ dulu ya saksikan lagi di episode itu selanjutnya terimakasih telah menonton bye bye